Halo guys, nah ini kita mau bahas tentang VX80 yang akan kita ganti timing belt, water pump, fun belt set, engine, alternator dan AC ya terus kampas rem disk brake depan dan drum brake belakang nah ini ya, jadi timing belt nah oke, ini kita ngomong timing belt, ini asli dari Toyota nah fungsinya apa sih timing belt, ya fungsinya adalah untuk menggerakkan mesin jadi penghubung antara crank shaft menggerakkan internal mesin intinya nah penghubung antara crank shaft dan cam shaft atau knock on ass cam shaft itu knock on ass, crank shaft itu crew ass ya jadi dia fungsinya adalah untuk menggerakkan crank shaft ke cam shaft dan sebaiknya cam shaft ke crank shaft nah di tengah situ ada clap ya nanti untuk main ya jadi untuk naik turun dan buka tutup clap nya dia akan tumbukannya ada di situ semua, menghasilkan energi nah ini akan kita ganti, kenapa diganti ya karena memang sudah sepantasnya jika kilometer sudah 100.000 kita wajib ganti yang namanya timing belt ya, jadi disini ini ada part number ya, biasanya sudah indikatornya dia sudah tipis ya, jadi sudah halus terus indikator di dashboard juga sudah nyala, nah itu wajib diganti timing belt itu set-setannya apa sih, biasanya timing belt itu ada lachernya, nah ini lacher tensioner, namanya lacher tensioner terus ada pairnya juga, ya pairnya ya, ini semua original, nah nanti akan kita pasang terus water pump, nah kenapa kita ganti water pump ya, water pump ini adalah fungsinya adalah untuk pendinginan mesin ya, dari radiator ke mesin dan dari mesin ke radiator jadi, dari radiator ke mesin supaya ini pengaliran untuk suhu dinginnya, terus dari mesin ke radiator untuk pengeluaran suhu panasnya nah biasanya, kasusnya ini dia rembes disini, dia nggak mau nyedot, jadi disini netes air radiatornya ya, jadi kalau udah lama ya seperti itu, bisa kita ganti dengan packing dan seal-seal di dalamnya, tapi nggak efektif karena bahan disini pasti udah memuai, ya, jadi sebaiknya kita ganti yang original dan full-set seperti ini, jadi nanti setotanya dia juga lancar banget ya, terus kampas rem, nah kampas rem juga penting ya, kalau kita udah punya mobil, jarang dipakai pun kampas rem tetap harus diganti, karena dia udah baal, atau udah keras rata-rata baik itu depan atau belakang, nah ini yang belakang ya, kalau mobil-mobil lama, belakangnya biasanya drum brake atau tromol tapi kalau yang mobil-mobil baru, belakangnya dia sudah disc brake juga nah, ini mobil disc brake ya, seperti ini kampasnya oke, jadi untuk ke depan nanti akan kita bahas terus di VX80 ini, karena ini restorasinya bukan restorasi ya, tapi penataan ulang ya, mobil tahun-tahun 95 ke atas 2000 ke bawah, itu rata-rata ada penataan ulang ya, baik itu mesin, eksterior, interior, dan lain-lain ya, jadi asik banget lah kita pantengin terus, teman-teman kalau yang punya VX80 bisa pantengin terus di IG kita maupun YouTube kita, kita bahas kupas tuntas semuanya permasalahannya apa aja oke, see you sub indo by broth3rmax